Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait pelkada yang ada di medan ini menarik kenapa medan menjadi perhatian kita karena disana ternyata teman-teman ada calon atau jagoan yang ingin mencalonkan diri menjadi calon wali kota medan yaitu menantu presiden Jokowi yaitu Bobby Nasution nah ini kan menarik karena mantu presiden Jokowi mencalonkan wali kota di medan sementara kalau di solo ini ada Gibran Raka Buming Raka yaitu putra presiden Jokowi mencalonkan calon wali kota solo jadi solo dan medan ini masih keluarga dari presiden Jokowi nah di medan ini teman-teman yang menarik ternyata Bobby Nasution itu dipasangkan dengan anggota DPRD kota medan yaitu Awliya Rahman Awliya Rahman ini anggota DPRD dari fraksi partai Gerindra jadi ini perkawinan antara BDIP dan Gerindra padahal kalau kita melihat di Pilpres 2019 kemarin ini Gerindra dan BDIP berada padapan karena satu sisi Jokowi di BDIP Prabowo di Gerindra ini berada padapan untuk memperrebutkan yaitu orang nomor satu presiden RI tetapi setelah Pilpres selesai ternyata keduanya akur keduanya berkumpul dalam satu pemerintahan yang satu presiden yang satu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto nah ini teman-teman koalisi ini ternyata berlanjut sampai ke daerah seperti yang terjadi di kota Medan karena Medan ini koalisi antara BDIP dan Gerindra ini mengusung calon wali kota Bobi Nasution dan Awliya Rahman walaupun kita tahu bahwa rekomendasi dari BDIP itu belum turun untuk Bobi Nasution tetapi kalau kita lihat di Medan ini sementara yang muncul memang dari Bobi Nasution mantu dari Presiden Jokowi jadi siapa lagi yang akan mencalonkan dari BDIP nah teman-teman itu kekuatan yang ada di BDIP dan Gerindra nah teman-teman selain dari partai Gerindra yang mendukung Bobi Nasution disana ada partai Golkar yang juga mendukung kemudian Nasdem kemudian Pan ini juga mendukung Bobi Nasution ini kalau dikumpulkan suaranya itu sudah mencapai 24 suara itu sudah cukup untuk mencalonkan diri menjadi calon wali kota Medan nah teman-teman ternyata Bobi Nasution ini tidak akan mendapatkan bumbung kosong dalam persaingan nanti ternyata ada juga kader dari BDIP yang ini hengkang dari BDIP ini mencalonkan menjadi calon wali kota Medan yaitu Ahyar Nasution jadi kalau kita melihat background Ahyar ini sudah dibirokrasi di Medan itu dan sekarang keluar dari BDIP dan bergabung dengan partai Demokrat kemudian dengan PKS bergabung untuk mencalonkan diri menjadi calon wali kota Medan nah teman-teman ini ada berita yang cukup menarik dari pasangan Bobi Nasution melawan Ahyar Nasution jadi ada duo Nasution yang mungkin nanti akan bersaing di Pilkada Medan kita lihat beritanya teman-teman dari detik news menakar peluang pertarungan duo Nasution di Pilkada Medan yaitu duo Nasution jadi maksud adalah Bobi Nasution dan Ahyar Nasution kita baca teman-teman beritanya suasana politik di kota Medan mulai menggeliat atau bergeliat jelang Pilkada 2020 arah dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD Medan ke para bakal calon wali kota mulai terlihat akankah ada pertarungan antara pemain lama VS pemain baru atau pendatang baru di Pilkada Medan jadi ini apakah ada peluang nanti pemain baru atau pendatang baru melawan pendatang yang lama pendatang baru itu ya Bobi Nasution bersama Aulia Rahman kemudian sisi lain adalah Ahyar Nasution yang yang sudah berpengalaman di birokrasi di kota Medan setelah pemerintah memutuskan bakal menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 setidaknya ada dua nama bakal calon wali kota Medan yang terlihat bergerak ke sana kemari mencari dukungan nama pertama adalah Ahyar Nasution yang merupakan PLT wali kota Medan dan nama kedua adalah pengusaha sekaligus menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution jadi Ahyar Nasution itu ternyata PLT wali kota Medan jadi sebenarnya Ahyar ini sudah punya pengalaman untuk memimpin kota Medan ini akan berhadapan dengan pendatang baru yaitu menantu Presiden Jokowi jadi arah politik masyarakat Medan nanti pilih mana Bobi Nasution atau Ahyar Nasution Ahyar Nasution yang nanti akan didukung oleh Partai Demokrat dan PKS menguatnya dua nama dalam bursa cawal kod Medan ini yang dinilai bisa memunculkan pertarungan pemain lama VS pendatang baru akademisi dari Departemen Ilmu Politik Fisip Usu Indra Fauzan menjelaskan soal peluang du Nasution yang juga kader PDIP itu saling berhadapan di Pilkada Medan kalau kita lihat tagline Ahyar dia kan orang birokrat lama sementara Bobi penantang baru anak muda punya potensi kalau kita lihat mencoba mengungkapkan dengan tagline kolaborasi khas anak muda berusaha merangkul semua kalangan tinggal masyarakat Medan melihat seperti apa apakah dengan anak muda yang mungkin punya harapan baru ke depan atau dengan istilah punya perjalanan panjang dalam birokrasi kata Indra pada hari Rabu 15 Juli 2020 intinya teman-teman kalau saya melihat pendatang baru ini belum punya pengalaman memimpin kota Medan yaitu Bobi Nasution dan Aulia Rahman sementara Ahyar Nasution ini sudah menjadi birokrat sudah menjadi PLT wali kota Medan Ahyar Nasution sudah pengalaman maka ini pertarungan antara pendatang baru dan pemain lama jadi ini ada pendatang baru melawan pendatang yang lama artinya birokrat yang sudah lama berkecepung menata kota Medan kemudian teman-teman sebagai informasi Ahyar telah mendapatkan dukungan dari demokrat yang maju di Pilkada Medan Ahyar juga bertemu BKS dan mengatakan ada kemungkinan bakal sejalan di Pilkada Medan jika koalisi BKS dan yang berjumlah 11 kursi pernah terwujud maka Ahyar bisa maju sebagai calon wali kota Medan jadi persaratan untuk menjadi calon wali kota Medan itu sebenarnya hanya perlu 10 kursi nah Ahyar ini kalau menggabungkan demokrat dan BKS ini 11 kursi jadi ini bisa melenggang untuk menjadi penantang di Pilkada Medan melawan Bobi Nasution dan Aulia Rahman ini menarik teman-teman sebenarnya Ahyar dan Bobi ini sama-sama kader dari PDI Perjuangan bedanya Ahyar ini keluar dari PDIP lebih bergabung dengan demokrat dan BKS sementara Bobi Nasution ada di PDI Perjuangan sementara itu Bobi sejauh ini telah mendapat dukungan dari Golkar dan Nasdem kedua partai itu memiliki masing-masing 4 kursi di DPRD Bobi juga telah bertemu dengan Ketumpan Sulgi Flihasan hingga Ketum Gerindra Prabowo Subianto terkait Pilkara Medan selain itu menantu Jokowi ini masih menantikan pengumuman PDIP soal siapa calon wali kota yang diusung di kota Medan jadi itu teman-teman terkait wali kota Medan ternyata akan seru kalau kita ikuti satu sisi ini menantu Presiden Jokowi sisi lain ada Ahyar Nasution yang punya pengalaman menata kota Medan tinggal masyarakat nanti memilih siapa yaitu memilih Bobi Nasution atau Ahyar Nasution kalau Bobi didukung PDIP Gerindra sementara Ahyar Nasution didukung Demokrat dan PKS jadi Medan memilih yang mana dan teman-teman silahkan berkomentar di kolom komentar karena komentar teman-teman akan membangun opini publik yang lebih baik dan bisa mencerahkan banyak orang dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax